Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Juli tahun 2021, sidang gugatan Wenny Ariyani terhadap artis Rezki Aditya terkait pengakuan anak digelar perdana di pengadilan negeri Tangerang. Namun, sidang beragendakan mediasi tersebut terpaksa tertunda karena Rezki Aditya tak hadir sebagai prinsipal tergugat. Wenny Ariyani sendiri hadir didampingi kuasa hukumnya. Namun, dianggan bicara ke media usai sidang. Untuk sidang hari ini mediasi ditunda sampai tanggal 28 Juli tahun 2021. Karena kebetulan prinsipal dari tergugat, Rezki Aditya tidak hadir. Wenny hadir ya supaya lebih cepat saja, kata Ferry Aswan saat ditemui di pengadilan negeri Tangerang, Tangerang, Banten, Rabu tanggal 14 Juli tahun 2021. Kenapa kliennya anggan bicara ke media tak dijelaskan oleh Ferry? Yang jelas kata dia, kliennya berhak diam. Oh kalau itu saya nggak bisa jawab, tergantung dari prinsipalnya, ujarnya. Padahal, diketahui Wenny Ariyani sendiri sudah muncul di beberapa vlog artis tanah air. Hal itu diakuinya berani dilakukan pihak kliennya demi memberi bukti. Ya dia berani muncul ke vlog karena diminta klarifikasi, dia berani juga karena gugatan sudah resmi terdaftar, katanya. Sementara, gugatan Wenny sampai sekarang belum ditanggapi Rezki Aditya. Setahu Ferry, Rezki ganti pengacara. Kalau tanggapan ya belum ada, saya juga baru tahu pengacaranya Rezki ganti ya, dia pengacara, harus bicara sama Rezkinya dulu, katanya. Sebelumnya Wenny Ariyani bikin pengakuan yang cukup mengejutkan. Dia mengaku punya anak dari Rezki Aditya yang kini sudah berusia 8 tahun. Wenny melayangkan gugatan perdata ke pengadilan negeri Tangerang menuntut tanggung jawab Rezki. Selain pengakuan soal anak, dalam gugatannya, dia juga minta suami Citra Kirana itu membayar kerugian yang nilainya miliaran rupiah. Terima kasih telah menonton!